Intro Banyak kalangan agamawan menyatakan Bahwa kitab suci mereka Atau teks-teks dalam kitab suci mereka Sejalan Dengan apapun yang menjadi pandangan sains modern Pertanyaannya apakah hal ini benar? Pertama Kalau kita kembali ke dunia Dimana kitab suci apapun ditulis Dunia saat itu adalah dunia Pramodern dan prailmiah Jadi sama sekali tidak dimungkinkan Ada hal-hal yang modern Atau yang ilmiah dalam kitab suci Berhubung cara-cara mendekati Dunia ini dan menafsirkannya secara ilmiah Itu baru dimulai pada abad ke-17 Khususnya diawali oleh Apa yang dilakukan oleh Johannes Kepler Di Jerman Dan Galileo Galilei Di Itali Jadi tidak mungkin Ada teks-teks kitab suci yang modern Atau ilmiah Menurut standar-standar Keilmuan modern Nah kitab suci seluruhnya Kalau kita mau sebut Itu dilahirkan dalam era yang disebut Era mitologis Ketika orang belum mampu Berpikir ilmiah Ketika orang belum mampu Berpikir modern Ketika ilmu pengetahuan modern Belum ada Jadi dari sini kita bisa katakan Tidak mungkin ada teks kitab suci Yang sejalan dengan sain modern Berikutnya Kalaupun ada Agamawat Yang bisa menjadi scientist Pada zaman dulu Ataupun zaman sekarang Sain yang dikembangkannya Tidak berasal dari kitab suci Yang dipercayanya Tapi tetap diperoleh Melalui metodologi Pengkajian Dan pengujian Scientific Ini yang harus diperhatikan Pertama-tama Kemudian Kalaupun ada seorang yang menyatakan Teks kitab suci itu Sejalan dengan Sain modern Saya menyatakan Itu lebih merupakan Sebuah usaha Akal-akalan Untuk Mencocok-cocokkan Teks-teks kitab suci Dengan sain modern Katakanlah ini yang kita sebut Sebagai cocokologi Ini bukan sebuah Metodologi Sain tifik Tetapi memasukkan ide Si pembaca kitab suci Kedalam teks Yang dia Cocok-cocokkan Dengan apa yang dia ketahui Sebagai pandangan sain modern Nah cocokologi Bukanlah langkah yang benar Untuk memperlakukan kitab suci Karena sebetulnya Dengan memperlakukan Teks-teks kitab suci Sebagai Teks-teks yang sejalan Dengan sain modern Orang yang memperlakukan itu Sebetulnya Mungkin tanpa disadarinya Telah melakukan Apa yang kita sebut Modernisasi Atau teks kitab suci Sebetulnya Para praktisi Cocokologi Kebanyakan adalah Para agamawan konservatif Kalau tidak mau disebut Fundamentalis Tetapi Dengan mereka mempraktekkan Cocokologi Sebetulnya Mereka tanpa sadar Telah berubah menjadi Agamawan modern Karena memodernisasi Teks-teks kitab suci kuno Supaya sejalan dengan Sain modern Nah Cocokologi Sangat merugikan Kenapa? Pertama Kalau orang menerapkan Cocokologi Orang ini harus Terus menerus Mencari teks-teks kitab suci Yang bisa dicocokkan Dengan sain modern Memilih Memilih-milih teks Yang kita sebut Cherry picking Kalau ada teks yang tidak relevan Mereka sembunyikan Kalau tidak relevan Dengan sain modern Dan Cocokologi juga pada akhir Melelahkan Para agamawan Sebab begitu Sain modern berubah Orang ini harus Mencari teks yang lain Supaya cocok Atau bisa dicocok-cocokkan Nah sebaiknya Kita ingat Cocokologi Memaksa teks Untuk sejalan dengan sain Kita sebut ini Bukan sebagai Hermeneutik yang bertanggung jawab Atau tafsiran yang bertanggung jawab Tetapi Memperkosa Teks Supaya sejalan dengan Apa yang dianggap oleh Si pemakai kitab suci Sebagai pandangan sain Terima kasih telah menonton!